Cara beli aset kripto di Bybit Pertama silahkan teman-teman masuk ke akun Bybit Kemudian bisa cek harga ya Masuk ke menu pasar atau market Nah disini harganya lagi barat turun teman-teman Wow ini sold aja lagi minus 8% ya Untuk Ethereum 4% Untuk BTC 4% Oke teman-teman jadi untuk beli aset kripto di Bybit ini banyak pilihan ya Udah banyak ratusan bahkan ribuan ya aset kripto yang ada di Bybit Sebelum lebih lanjut untuk membeli aset kripto Pastikan disini kita sudah memiliki saldo ya Atau aset USDT yang nantinya untuk membeli aset kripto di Bybit ya teman-teman Nah disini pastikan USDT nya sudah ada di dompet perdagangan terpadu ya teman-teman Nah kalau misalnya teman-teman juga USDT nya masih ada di pendanaan Silahkan di transfer dulu ya ke perdagangan terpadu Caranya silahkan teman-teman masuk saja ke menu pendanaan Oke kemudian pilih transfer Nah disini kita tinggal pilih saja ya Dari akun pendanaan di transfer ke akun perdagangan terpadu Dalam tutorial ini saya akan transfer semuanya ya teman-teman Jadi disini saya memiliki saldo USDT 18,4799 USDT Saya transfer semuanya ke akun perdagangan untuk berbelanja aset kripto di Bybit Oke selanjutnya tinggal pilih konfirmasi Oke kita tunggu ya Nah ini sudah berhasil ya Selanjutnya kita cek di dompet perdagangan terpadu ya Oke Nah ini belum masuk teman-teman Nah ini sudah masuk ya Jadi USDT nya totalnya 19 ya teman-teman Setelah USDT nya ada di dompet perdagangan terpadu Selanjutnya kita back ya Kembali lagi Kita bisa cek lagi di pasar ya atau market Nah selanjutnya kita tinggal pilih saja teman-teman Untuk aset kripto yang akan teman-teman beli di Bybit ini ya Dalam tutorial ini Saya akan belanja atau saya akan beli kripto solana ya teman-teman Ini harganya lagi turun 8% ya Oke Jadi teman-teman sesuaikan saja sesuai kebutuhan ya Nah kemudian kita disini pilih beli Oke Selanjutnya disini kan sudah tertera ya Jumlah USDT kita yang tersedia ya teman-teman Nah selanjutnya disini Pilih saja untuk harga pasar teman-teman ya Jadi harga saat ini Nah disini kita bisa menentukan ya Berapa USDT yang akan kita belanjakan Untuk lebih mudahnya Kita pakai USDT aja ya teman-teman Karena disini sebenarnya kita bisa memilih juga Berapa kuantitas dari solananya ya Yang akan kita beli gitu ya Tapi untuk lebih mudahnya disini kita beli saja Pakainya USDT ya Untuk ininya pilih USDT Kemudian silakan masukkan jumlah nominal USDT yang akan kita belanjakan ya Nah dalam tutorial ini saya akan belanja Sebesar 9 USDT Untuk beli solana ya teman-teman Nanti sisanya akan saya belikan untuk aset lain ya Nah disini dapatnya 0,134 sol ya teman-teman Oh ya sebelum berlanjut disini saya informasikan dulu ya teman-teman Disini bisa pilih untuk beli di harga pasar atau harga batas ya Harga batas itu harga minimal ya teman-teman Atau harga minim Tapi saran saya sih kalau untuk pemula Silakan pilih saja harga pasar ya Mumpung lagi turun juga Oke ya Selanjutnya silakan pilih beli sol Oke Nah disini ya Harga pasar nilainya 9 USDT Kemudian pilih beli sol Oke ya Order terisi sebagian Oke teman-teman Ini sudah berhasil ya Kita Ini kan saldo USDT-nya sudah berkurang Kita cek sekarang ya Oke kita cek saja masuk ke riwayat ini ya Yang pojok kanan atas Kemudian pilih pesanan spot Nah disini akan tertera ya teman-teman Nah ini riwayat order Yang baru saja kita beli ya Oke kita klik saja Nah disini rinciannya teman-teman Ini sudah masuk Nah selanjutnya untuk beli aset kripto di Bebit Untuk aset yang lain juga sama ya Kita tinggal cek saja di harga pasarnya teman-teman Pastikan harganya lagi rendah Nah disini saya akan beli lagi untuk ETH ya Atau Ethereum Ini lagi turun 4% teman-teman Oke Tapi kita cek dulu Untuk saldo Ethereum Ethereum saya saat ini ada berapa ya 0,0305 ya Oke teman-teman selanjutnya kita pilih saja Mata uang kripto yang akan kita beli ya Disini saya akan beli lagi untuk Mata kripto Ethereum ya Oke Lagi turun 4% ya teman-teman Oke Kemudian selanjutnya pilih beli Oke ya Nah disini sama ya teman-teman Ini kan ada saldo 10 USDT ya Kita beli di harga pasar saja ya Mumpung harganya juga lagi turun Kemudian masukkan nominal USDT yang akan kita belanjakan Oke ya disini saya akan membelanjakan 10,1 USDT Disini mendapatkannya 0,00400 ETH ya Atau Ethereum ya teman-teman Kemudian silakan beli Oke Kemudian Beli ETH Nah Ini sudah masuk ya Selanjutnya kita tinggal cek saja teman-teman Ini asal do USDTnya sudah berkurang Selanjutnya kita tinggal masuk ke aset Tadi Kemudian pilih perdagangan terpadu Nah disini cek lagi ya Nah soalnya sudah menjadi 3,450 ya Tadi kan kosong Tadi kan 0,030 ya Sekarang sudah 0,0345 ya teman-teman Jadi ini sudah masuk oke Oke ya teman-teman Kurang lebih seperti itu Untuk cara Membeli aset kripto di Baybit Khususnya untuk pemula Sekali lagi Video ini hanya sekedar informasi ya Jadi buat teman-teman Yang mau memutuskan Untuk Investasi kripto Investasi kripto dan lain-lainnya Itu sepenuhnya adalah Keputusan dari teman-teman sendiri ya Oke semoga video singkat ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.